Intro Sekitar 20 warga negara Indonesia di Myanmar mengaku menjadi korban perdagangan manusia Bahkan beberapa di antaranya mengaku jadi korban penganiayaan Rekaman video salah satu WNI yang menjadi korban memperlihatkan puluhan WNI meminta bantuan pada pemerintah Indonesia Untuk segera dievakuasi dari Myanmar Video yang diunggah pada selasa 2 Mei 2023 tersebut memperlihatkan puluhan WNI Mengaku jadi korban perdagangan manusia Selain disekap beberapa di antaranya juga mendapat penganiayaan Sementara itu salah seorang keluarga korban kesulitan menghubungi anggota keluarga mereka Yang diduga menjadi korban perdagangan manusia tersebut Sampai dengan detik ini kira-kira ada 7 api seminggu lah Kita udah gak bisa komunikasi lagi dengan korban Kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan Bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Mie Wadi itu, perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian disini Bahkan Presiden Joko Widodo pun Itu statementnya perusahaan kemarin yang terakhir Sebelumnya Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI bersama keluarga korban Melaporkan kasus tersebut pada baris krim Polri SBMI mendesak Polri segera mengusut tuntas kasus itu dan berharap kasus serupa tidak terulang lagi Kami bersama Kemlu dan korban yang saat ini sudah pasti berjalan ke sini Adalah ingin melaporkan tindak bidana perdagangan orangnya Orang-orang pelaku yang ada di Indonesia karena ini kejahatan internasional Yang kemudian harapan kami ke polisnya juga bisa melihat dengan tegas Dengan bidana perdagangan orang Kemudian akan memberikan efek gerak kedepannya tidak ada lagi korban-korban online scam yang terjadi di negara manapun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun telah mengeluarkan nota diplomasi Untuk menyelamatkan puluhan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar Namun Kemlu mengaku menemui kesulitan mengevakuasi karena lokasi para WNI tersebut berada di wilayah kelompok bersenjata Secara intensif kami selalu bekerja sama dengan pihak-pihak Termasuk KBRI juga selalu mengupayakan upaya-upaya yang bisa dilakukan Agar para WNI ini dapat menyeberang dari wilayah konflik ke wilayah yang lebih aman Dapat diketahui bahwa para WNI ini banyak yang masih berada di perbatasan Thailand dan Myanmar Yang mana itu adalah daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata Terima kasih telah menonton!